Hinaklana. Bab 104. Asal usul Pisya Kiam Hoat. Kalau dipikir menurut ceritamu, agaknya ke-10 gembong mo kau itu masuk perangkap engkau gak kiam pai, mereka terpancing ke dalam gua sehingga tidak mampu lolos, kata Hang Ting. Ya, wampu juga berpikir demikian, jawab Leng Ho Utiong. Dari sebab itu gembong-gembong mo kau itu merasa penasaran, lalu mereka mengukir tulisan untuk mencaci maki engkau gak tiam pai serta melukiskan jurus-jurus ilmu silat mereka yang telah mengalahkan ilmu pedang engkau gak tiam hoat agar diketahui angkatan yang akan datang, Supaya angkatan berikutnya mengetahui kematian mereka itu bukan kalah tanding, tapi terjebak oleh tipu muslihat musuh. Hanya saja di samping beberapa tulang itu terdapat pula beberapa batang pedang yang jelas adalah senjata dari pihak engkau gak tiam pai. Hang Ting merenung sejenak, katanya kemudian, itulah sukar deketahui seluk-beluknya, bisa jadi gembong-gembong mo kau itu merampasnya dari orang-orang gogak tiam pai. Tentu apa yang kau temukan di gua itu sampai kini belum pernah kau ceritakan kepada orang lain tidak pernah, jawab Leng Ho Utiong. Bahkan kepada suhu dan sunyo juga belum sempat ku beritahu berhubung macam-macam kejadian selanjutnya, ilmu pedangmu yang hebat itu apakah juga hasil pelajaranmu dari lukisan-lukisan di dinding gua itu tanya Hang Ting. Bukan. Tentang ilmu pedang wampual, selain ajaran suhu ku pelajari pula dari Hang Tai Sioko, Hang Ting manggut-manggut. Sekian lamanya mereka bicara, sementara itu Seng Surya sudah hampir termenam di ufuk barat yang merah membara. Kesepuluh gembong mo kau itu akhirnya tewas semua di Ho Asan, tapi Kui Ho Apotian yang ditulis oleh Lin Xiao dan Chu Hang juga kena digondol oleh orang mo kau, kata Hang Ting pula. Maka kitab yang diberikan Y.I.M. Kau Chu kepada Tong Hong Put Pei itu tentulah catatan tokoh-tokoh Ho Asan itu. Memangnya catatan mereka itu tidak lengkap, mungkin yang mereka catat itu masih kalah luas daripada apa yang diselami oleh Lim Wanto, Lim Wanto Leng Ho U Tiong menegas. Ya, dia adalah moyang Lim Sutemu, pendiri Hock Mi Tiao Kiok yang terkenal dengan ke-72 jurus wisya Kiam Ho Ap itu, kata Hang Ting. Apakah Lim Kiam Pua ini pun pernah membaca Kui Ho Apotian itu tanya Leng Ho U Tiong? Dia, dia adalah Tuguan Sian Su, itu murid kesayangan Ang Yap Sian Su, Hang Ting menerangkan. Hati Leng Ho U Tiong tergetar, katanya, oh, kiranya demikian. Ini benar-benar, rada, aslinya Tuguan Sian Su memang si Lim sesudah kembali Peman, dia lantas memakai si asalnya, kata Hang Ting. Kiranya moyang Lim Sutemu yang terkenal dan disegani karena ke-72 jurus wisya Kiam Ho Ap itu adalah Tuguan Sian Su, hal ini sungguh tak, tak terduga sama sekali, ujar Leng Ho U Tiong. Seketika adegan-adegan ketika Lim Chin Lem hampir meninggal dunia di kelenteng bobrok di luar kota Heng San dahulu itu terbayang-bayang pula di dalam benaknya. Tuguan dan Wanto, kedua nama ini hanya terputar balik saja dengan ucapan yang hampir sama, jadi sesudah Tuguan Sian Su kembali Peman, dia lantas menggunakan si aslinya dengan nama yang dibalik dari nama agamanya, kemudian ia pun menikah dan punya anak serta mendirikan Piao Kiok, namanya juga telah mengegerkan dunia Kangong. Pendirian Lim Chiam Pua itu sangat lurus, meski dia mengusahakan Piao Kiok, tapi dia suka membela keadilan dan suka menolong sesamanya Tiada Ubahnya ketika dia masih menjadi Hwasyu. Sudah tentu tidak lama kemudian Ang Yap Sian Su mengetahui juga bahwa Lim Piao Tau itu adalah bekas muridnya, tapi kabarnya di antara guru dan murid itu selanjutnya Toh Tiada saling berhubungan, Lim Chiam Pua itu memperoleh intisari Kui Hoa Potian dari Urayan Lin dan Chu berdua Chiam Pua Hoa Sanpei. Lalu dari mana pula asal usulnya Pisiak Yam Hoat yang terkenal itu tanya Leng Ho Utyong. Padahal Pisiak Yam Hoat yang diaturunkan kepada anak cucunya Toh Tiada sesuatu yang bisa dipuji, Toh Heng, tiba-tiba Hang Ting berkata kepada Tiong Hai, tentang ilmu pedang kau adalah ahlinya dan jauh lebih paham daripadaku. Tentang seluk-beluk ini hendaklah kau yang bercerita saja, ucapanmu ini bisa membuat marah padaku bila kita bukan sobat lama, ujar Tiong Hai dengan tertawa. Masakah kau mengolok-olok aku dalam hal ilmu pedang, padahal soal ilmu pedang pada zaman ini siapakah yang bisa melebih Leng Ho Siow Hiap meski ilmu pedang Leng Ho Siow Hiap sangat hebat, tapi pengetahuan tentang ilmu ini toh jauh untuk memadai dirimu, ujar Hang Ting. Kita adalah orang sendiri dan bicara secara belak-belakan, buat apa pakai sungkang-sungkang segala, ah, padahal pengetahuanku tentang ilmu pedang masih jauh untuk disebut mahir, kata Tiong Hai. Tentang Pisiak Yam Hoat keluarga Lim sekarang yang rendah dibanding dengan Pisiak Yam Hoat Lim Wanto yang pernah menggetarkan Kang O, memang mencolok sekali bedanya. Dahulu ketua Jin Siap yang disegani di daerah Siam Sai pernah dikalahkan oleh Lim Wanto, tapi sekarang ilmu pedang Jin Siap malah jauh lebih kuat daripada ilmu pedang keluarga Lim, dibalik hal ini tentu ada sebab-sebab tertentu. Soal ini sudah lama kurenungkan, malahan pasti juga telah menjadi bahan pemikiran setiap peminat ilmu pedang di dunia persilatan, sebabnya keluarga Lim Sute hancur dan berantakan, ayah bundanya tewas secara mengenaskan semua itu juga disebabkan belum terpecahkannya. Tanya tanda tanya ini, kata Leng Ho U Tiong. Benar, jawab Tiong Hai. Nama Pisiak Yam Hoat terlalu hebat, namun kepandaian Lim Chin Lam toh sangat rendah, perbedaan mencolok ini mau tak mau menimbulkan pemikiran orang bahwa dalam hal ini pastilah Lim Chin Lam yang terlalu dungu dan tidak mampu mempelajari ilmu silat leluhurnya yang lihai itu. Lebih jauh orang tentu berpikir bila Pisiak Yam Bo itu jatuh di tanganku tentu akan dapat menyelami ilmu pedang Lim Wanto yang gilang-gemilang di masa lampau itu. Leng Ho U Laute, selama ratusan tahun ini tokoh yang terkenal dengan ilmu pedang memangnya tidak melulu Lim Wanto seorang saja, tapi Syao Lim Pei, Butong Pei, Gobi Pei, Kun Lun Pei, dan lain-lain semuanya mempunyai ahli waris sendiri-sendiri. Orang luar tentu tidak sudi mengincar ilmu pedang keluarga Lim, soalnya kepandaian Lim Chin Lam terlalu rendah seumpama anak kecil yang membawa emas dan berkeliaran di tengah pasar, tentu saja menarik perhatian setiap orang untuk mengincar emasnya itu. Lim Chiam Bo itu toh murid kesayangan Ang Yap Sian Su, maka dia tentu sudah memiliki pula ilmu silat Syao Lim Pei yang hebat, tentang P. Siapiam Hoat apa segala, bukan mustahil cuma namanya saja yang sengaja dia berikan. Tapi sesungguhnya adalah ilmu silat Syao Lim Pei yang dia ubah sedikit di sana-sini, memang banyak orang juga berpikir demikian, kata Tiong Hai. Tapi P. Siapiam Hoat memang sama sekali berbeda daripada ilmu silat Syao Lim Pei, setiap orang yang mengerti ilmu pedang dengan segera akan tawilah melihatnya. Hah, orang yang mengincar kiam boh keluarga Lim itu walaupun banyak, tapi akhirnya toh si Katai dari Jing Siap Pei adalah orang paling berengsek, dialah yang turun tangan paling dulu. Cuma meski si Katai Syao itu cukup cekatan, namun otaknya rada bebal, mana bisa dibandingkan gurumu Gak Sian Sing yang pendiam, Tapi tinggal menarik keuntungannya, ap, apa yang kau maksudkan? Toti yang tanya Leng Hoat Tiong, air mukanya rada berubah. Tiong Hai tersenyum, jawabnya, setelah Lim Pengci itu masuk perguruan Hoasan, dengan sendirinya P. Siapiam Boh itu pun dibawanya serta ke situ. Kabarnya Gak Sian Sing punya seorang putri tunggal yang juga akan dijodohkan kepada Lim Sutemu itu, betul tidak? Hah, sungguh suatu muslihat jangka panjang yang sempurna, semula Leng Hoat Tiong kurang senang karena Tiong Hai menyinggung nama baik Gak Put Kun, tapi kemudian mendengar Tiong Hai mengatakan suhunya itu bermuslihat jangka panjang, tiba-tiba ia teringat kepada kejadian dahulu, waktu itu Seng Guru telah mengutus Lotek Nau menyamar menjadi seorang kakek dan bersama si Yau Sumuainya membuka sebuah kedai arak di luar kota Hok Chiu, tatkala itu ia tidak tahu apa maksud tujuannya, tapi sekarang demi dipikir jelas tujuannya adalah untuk mengawasi Lok Lip Yau Kiyok. Padahal kepandayan Lim Chin Lam sudah diketahui sangat rendah, lalu buat apa usaha gurunya itu kalau bukan mengincar P. Siapiam Boh? Hanya saja kakek gurunya itu adalah pakai akal, tidak pakai kekerasan seperti Ih Jong Hai dan Bok Koh Hong. Lalu Leng Hoat Tiong berpikir pula, Si Yau Sumuai adalah anak gadis muda belia, mengapa suhu membiarkan dia menonjolkan diri di muka umum dan tinggal di kedai arak itu dalam waktu cukup lama berpikir sampai di sini merindinglah perasaannya, mendadak ia mengerti duduknya perkara, kiranya jauh sebelum Lim Sute kenal Si Yau Sumuai memang suhu telah sengaja mengatur dan menghendaki Si Yau Sumuai dijodohkan kepada Lim Sute, melihat air muka Leng Hoat Tiong berubah-ubah masam, Hang Ting dan Tiong Hai Tau pemuda itu biasanya sangat menghormati Sang Guru, tentu kata-katanya tadi rada menyinggung perasaannya. Maka Hang Ting berkata pula, apa yang ku katakan tadi hanya obrolanku dengan Tiong Hai Tau Heng saja dan cuma dugaan pula. Padahal gurumu itu di dunia perselatan terkenal sebagai kesatria yang alim, mungkin kami yang telah salah raba dan tidak tepat menilainya, Tiong Hai Tau Jin hanya tersenyum saja. Sebaliknya pikiran Leng Hoat Tiong menjadi kusut, ia berharap apa yang dikatakan Hang Ting tadi tidaklah betul, tapi dalam melubuk hatinya yang dalam Tauh merasa setiap kata padri sakti itu memang benar. Selang sejenak barulah ia bertanya, tempoh hari ketika di Siaulim Si, Chow Beng Cu telah menempur Yim Kau Cu dan menggunakan jari sebagai pedang, menurut Hiyang To Ako, katanya yang dihia mainkan adalah Pisya Kiam Hoat. Tentang hal ini Mohon To Ti yang sudi memberi penjelasan pula, hal ini aku sendiri pun tidak habis paham, sahut Tiong Hai. Bisa jadi Chow Leng Tan telah memengaruhi gurumu dan telah merampas kiam buah pusakannya, atau mungkin pula gurumu yang mengajak menyelami bersama ilmu pedang sakti itu dengan Chow Leng Tan, sebab kepandaian Chow Leng Tan dan kecerdasannya lebih tinggi daripada gurumu, bila dipelajari dua orang bersama tentu akan bermanfaat pula bagi gurumu. Lagi pula Chow Leng Tan memainkan jarinya sebagai pedang itu apakah benar Pisya Kiam Hoat adanya juga sukar dipastikan. Pisya Kiam Hoat dari keluarga Ling Sute boleh dikata sudah kami kenal, ujar Leng Ho Uti Yong. Apalah yang dimainkan Chow Beng Cu tempoh hari itu memang ada beberapa jurus rada-rada mirip, tapi beberapa jurus di antaranya sama sekali berlainan, lalu teringat pula apa yang dikatakan Ling Chin Lem di kelenteng bobrok di luar kota Heng San ketika mendekati ajalnya dahulu, maka berkata pula Leng Ho Uti Yong, Paman Lim Mayah Lim Sute itu rupanya juga berpikiran sempit. Dia minta aku menyampaikan pesan terakhirnya, tapi khawatir pula kalau-kalau aku mencuri bakat yang buah pusaka keluarganya. Paman Lim telah disiksa oleh orang Jin Siap Hei, kemudian daniaya pula oleh Bok Koh Hong, dipaksa mengaku tentang kitab pusakanya itu. Ketika Te Chu menemukan dia, Paman Lim sudah dalam keadaan payah. Dia minta Te Chu menyampaikan pesan kepada Leng Sute, katanya ada benda-benda yang tertanam di rumah kediaman lama di Hok Chiu adalah benda pusaka luarnya, Leng Sute disuruh menjaganya dengan baik. Benda yang dimaksudkan itu adalah jubah yang terdapat P. Sia Kiamboh. Ah, benar, aku menjadi ingat bahwa Lim Kiamboh itu asalnya adalah Hwesio, makanya, di rumah kediamannya yang lama itu ada sebuah ruangan Buddha dan Kiamboh yang dia tinggalkan tertulis pula pada jubahnya. Ya, kalau dipikir, tentunya apa-apa yang dia dengar dari urayan Lin Sio dan Chu Hong dari Hoa San Pei itu kemudian dia catat di atas jubahnya. Memang waktu itu dia masih menjadi Hwesio, kata Tiong Hai. Sungguh menertawakan pula, ketika memberi pesan, Paman Lem itu menambahkan lagi peringatan, katanya leluhurnya itu meninggalkan petunjuk bahwa orang yang bukan anak cucunya tidak boleh membuka dan melihat isi pusakanya, kalau melanggar pesan ini tentu akan mendatangkan malapetaka. Dengan peringatan ini nyata Paman Lem itu khawatir aku mengangkangi benda pusaka mereka itu, maka lebih dulu aku telah ditakut-takuti, pesannya itu apakah kemudian kau teruskan kepada Leng Sutemu tanya Tiong Hai. Aku sudah berjanji, sudah tentu kulaksanakan, jawab Leng Ho U Tiong. Sampai sekarang rahasia ilmu silat yang tercantum di dalam Kui Hoa Potian itu sudah terbagi-bagi, di tangan Mokau ada sebagian, di tangan Gak Sian Sing ada sebagian pula, dan agaknya Co Beng Cu dari Ko San Pai juga memiliki sebagian, kata Hang Ting. Yang dikhawatirkan adalah ambisi Kau Leng Tan yang tidak kenal batas, kalau dia mengetahui bahwa apa yang dia miliki tidaklah lengkap, tentu dia berniat membasmi Mokau dan mencaplok Hoa San Pai pula agar Kui Hoa Potian dapat dimilikinya secara lengkap. Dan dunia persilatan selanjutnya tentu takkan aman lagi, kedua lociampu tentu mempunyai pandangan luas, kalau menurut kejadian di Siauling si tempoh hari, apakah jelas di antara ilmu silat yang diperlihatkan Co Leng Tan itu terdapat unsur-unsur ilmu silat dari Kui Hoa Potian tanya Leng Ho U Tiong. Hang Ting berpikir sejenak, kemudian berkata kepada Tiong Hai, bagaimana pendapat Toheng kita berdua sama-sama belum pernah melihat Kui Hoa Potian itu, jawab Tiong Hai. Tapi menurut jalan pikiran yang sehat, rasanya Kosan Kiam Hoat tak mungkin melahirkan jurus ilmu pedang demikian, bahkan Co Leng Tan sendiri betapapun tidak dapat menciptakannya, benar, ujar Hang Ting. Cuma Co Leng Tan sekalipun sudah melihat Kui Hoa Potian atau Pisya Kiamboh, yang dapat dia pahami tentu juga terbatas, sebab itulah ia pun bukan tandingan I.I.M. Kau Chu. Tanggal 15 bulan depan dia telah mengundang semua anggota Ngo Gak Tiampai untuk berkumpul di Kosan untuk memilih pemimpin Ngo Gak Pei, entah bagaimana pendapat Leng Ho Siaw Hiap atas soal ini, apanya yang perlu dipilih. Jabatan Ketua tentunya bukan orang lain kecuali Co Leng Tan sendiri, ujar Leng Ho Utyong dengan tersenyum. Apakah Leng Ho Siaw Hiap juga setuju? Tanya Hang Ting. Mereka Kosan Pei, Heng San Pei, Tai San Pei, dan Hoa San Pei sudah ada persepakatan lebih dulu, andaikan Heng San Pei tidak setuju tiada gunanya, jawab Leng Ho Utyong. Menurut pendapatku, begitu datang hendaklah Leng Ho Siaw Hiap terus menentang penggabungan Ngo Gak Tiampai itu, ku kira tidak semua orang menyetujui pendirian Kosan Pei mereka, kata Hang Ting. Seumpama penggabungan itu sudah tidak dapat ditarik kembali, maka soal Chiang Bun Jin harus ditentukan dengan bertanding ilmu silat. Bila Leng Ho Siaw Hiap mau berusaha sepenuh tenaga, dalam hal ilmu pedang tentu kau dapat mengalahkan Co Leng Tan dan biar sekalian kau duduki jabatan Chiang Bun Jin itu, tapi aku, aku, Leng Ho Utyong melengak bingung. Aku pun sependapat dengan Hong Tiang Tai Su, selat Tiong Hai To Jin. Namun kami pun sudah pernah tukar pikiran tentang dirimu yang terkenal tidak menaruh minat dalam hal kedudukan segala. Bila kau menjabat ketua Ngo Gak Pei, bicara terus terang, tentu tata tertip Ngo Gak Pei akan menjadi kendur, para anggota tentu lebih bebas bertindak dan hal ini pun bukan sesuatu yang baik bagi dunia persilatan. Hahaha, ucapan Toti yang memang tepat, seru Leng Ho Utyong dengan tertawa. Aku Leng Ho Utyong memang benar seorang ketua lang yang kurang tertip hidupnya dan suka pada kebebasan, hidup kurang tertip tidak terlalu membahayakan orang lain, tapi ambisi yang besar justru banyak mencelakakan orang, ujar Tiong Hai. Bila Leng Ho Utyong menjadi ketua Ngo Gak Pei, pertama, tentu takkan menggunakan kekerasan untuk menumpas Mokau, kedua, juga takkan mencaplok Sia Olin dan Butong Pei kami. Ketiga, besar kemungkinan kau pun tak berminat untuk melebur golongan-golongan lain seperti Gobli Pai, Kun Lun Pei, dan lain-lain. Bicara terus terang, kunjungan kami ke Hingsan ini disamping memberi selamat kepadamu sesungguhnya juga demi kebaikan beribu-ribu kawan persilatan baik dari Sia Pei maupun dari Cing Pei, Omi Tohut. Semoga bencana besar dapat dihindarkan demi keselamatan sesama kita, kata Hang Ting. Leng Ho Utyong merenung sejenak, lalu berkata, jika demikian pesan kedua Cian Pua, sudah tentu Leng Ho Utyong tidak berani menolak, tapi hendaklah kedua Cian Pua maklum pula bahwa Wampua masih terlalu hijau dalam segala hal, menjabat ketua Hingsan Pei saja sudah terlalu, apalagi menjadi ketua Ngo Gak Pei, mungkin akan lebih dicertawai oleh kesatria di seluruh jagad. Sebab itulah Wampua sekali-kali tidak menginginkan menjadi ketua Ngo Gak Pei, cuma pada tanggal 15 bulan 3 nanti Wampua pasti akan hadir ke kosan untuk mengubrak abriknya, betapapun niat Cao Leng Tan untuk menjadi ketua Ngo Gak Pei harus digagalkan. Biasanya Leng Ho Utyong tidak mahir berbuat sesuatu yang baik, tapi disuruh memikin onar tanggung beres, melulu memikin onar saja juga kurang baik, dalam keadaan terpaksa, ku kira kau pun jangan menolak untuk diangkat menjadi Chiang Bun Jin-nya, kata Tiong Hai. Namun Leng Ho Utyong terus daleng-geleng kepala. Jika kau tidak berebut kedudukan ketua dengan Cao Leng Tan, akhirnya tentu dia yang diangkat sehingga jadilah Ngo Gak Tiampai terlebur menjadi satu dan orang pertama yang pasti akan dibereskan oleh Cao Leng Tan tentulah kau sendiri, ujar Tiong Hai. Leng Ho Tiong terdiam. Katanya kemudian sambil menghela nafas, bila demikian jadinya, ya, apa mau dikata lagi, saya umpama kau dapat menghindarkan diri, tapi apakah anak buahmu akan kau tinggalkan begitu saja? Bagaimana kalau Cao Leng Tan menyembeli anak murid tinggalan Ting Sian Sutai yang kau pimpin sekarang ini, apakah kau juga akan tinggal diam tanya Tiong Hai? Tidak bisa seru Leng Ho Utyong sambil gebrak langkan di sampingnya. Selain itu, rasanya gurumu dan saudara-saudara seperguruanmu dari Ho Asan Pei itu tentu juga takkan terhindar dari akal licik Cao Leng Tan dan dalam waktu tidak lama, satu per satu mereka tentu juga akan menjadi korban keganasan Cao Leng Tan. Apakah hal ini kau juga akan tinggal diam hati Leng Ho Utyong tergetar? Jawabnya dengan hormat kepada kedua tokoh itu, terima kasih atas petunjuk kedua Ciam Pua. Wampua pasti akan berbuat sebisanya, tanggal 15 bulan 3 nanti lolap dan Tiong Hai Toheng tentu juga akan berkunjung ke kosan dan sekadar ikut membantu Leng Ho Utyong Siow Hiap, kata Hang Ting. Bila kedua Ciam Pua juga hadir, betapapun Cao Leng Tan tak berani berbuat sewenang-wenang, kata Leng Ho Utyong. Selesai berunding legalah hati mereka. Dengan tertawa akhirnya Tiong Hai berkata, Marilah kita kembali saja, Ciam Bun Jin baru menghilang setian lamanya, tentu mereka sedang bingung menantikan kau, dari tengah jembatan gantung itu mereka lantas putar balik, tapi baru beberapa langkah, sekonyong-konyong mereka sama berhenti lagi. Leng Ho Utyong lantas membentak, siapa itu rupanya tiba-tiba ia mendengar di ujung jembatan sana terdengar pernapasan orang banyak, kerang di dalam melengkui kok, loteng kura-kura sakti, pada siang kongsi di sebelah kiri itu tersembunyi orang. Baru saja Leng Ho Utyong membentak, serempak terdengar suara gedubrakan, beberapa daun jembala lengkui kok tampak didubrak orang, berbareng menongol keluar jembala belasan datang ujung panah yang diarahkan kepada mereka bertiga. Pada saat yang hampir sama di Sinco Ako, loteng ular sakti, di belakang mereka juga terjadi hal yang serupa, daun jembala juga didubrak dan belasan ujung panah sama mengincar ke arah mereka. Hang Ting, Tiong Hai, dan Leng Ho Utyong adalah tiga tokoh terkemuka dunia persilatan pada zaman ini, biarpun berpuluh panah itu diarahkan kepada mereka, pemanahnya juga tentu bukan sembelarangan orang, namun keadaan demikian toh tak bisa mengapa-apakan mereka. Soalnya sekarang mereka berada di tengah jembatan gantung, di bawahnya adalah jurang yang tak terkirakan dalamnya, luas jembatan itu juga cuma beberapa kaki saja, ditambah lagi mereka tidak membawa senjata sama sekali, menghadapi keadaan yang luar biasa secara mendadak ini, mau tak mau terkejut juga mereka. Sebagai cuan rumah, dengan cepat Leng Ho Utyong lantas mengadang ke depan, bentaknya pula, kaum celurut dari mana, mengapa tidak tampakan diri terdengarlah suara bentakan seorang, panah cepat Leng Ho Utyong bertiga mengayunkan lengan baju masing-masing dengan kencang. Tapi yang terbidik dari jendela itu ternyata bukan anak panah, tapi adalah belasan jalur panah air, air itu menyembur keluar dari ujung panah tadi dan diarahkan ke atas udara. Warna air kehitam-hitaman. Menyusul terandus bau busuk yang aneh, seperti bau bangkai yang sudah membusuk dan menyerupai pula bau udang atau ikan busuk, bau yang memuakan itu hampir-hampir saja membuat Leng Ho Utyong tumpah-tumpah walaupun lewekang mereka sangat tinggi. Sesudah air hitam tadi disemburkan ke udara, kemudian titik-titik air itu bertaburan ke bawah seperti hujan. Ada beberapa tetes jatuh di atas langkan, pagar kayu, jembatan, dalam sekejap saja langkan itu tampak membusuk dan membekas lubang-lubang kecil, nyata lihai luar biasa air busuk itu. Meski Hang Ting dan Tiong Hai sudah berpengalaman, tapi air berbisa sehebat itu belum pernah mereka lihat. Kalau anak panah atau senjata rahasia biasa rasanya sukar mengenai diri mereka biarpun mereka tak bersenjata, tapi menghadapi air racun yang bisa menghancurkan benda-benda yang tertetes ini boleh dikata mereka mati kutu, sebab asal tubuh mereka kecipratan setitik saja mungkin kulit daging mereka akan terus membusuk sampai ke tulang. Kedua tokoh itu saling pandang sekejap, kelihatan air muka masing-masing berubah hebat, dari sorot mat mereka tampak timbul rasa jari mereka. Padahal biasanya hendak membuat jari kedua tokoh besar ini boleh dikata mahasulit. Setelah air racun tadi disemburkan, lalu dibalik jendela sana seorang berseru lantang, air berbisa ini hanya disemburkan ke udara, kalau sekiranya disemprotkan ke tubuh kalian, lalu bagaimana akibatnya lalu belasan ujung panah tadi kelihatan mulai menggeser ke bawah dan kembali diarahkan kepada Leng Ho U Tiong bertiga. Jembatan jantung itu panjangnya belasan meter yang menghubungkan Leng Kui Kok dan Sin Cho Akok di kanan-kiri, sekarang di dalam kedua leteng itu sama terpasang pesawat semprot air berbisa, bila pesawat-pesawat itu dikerjakan serentak, biarpun punya kepandaian setinggi langit juga mereka bertiga sukar menyelamatkan diri. Mendengar suara orang tadi, sedikit memikir saja Leng Ho U Tiong lantas ingat siapa dia, cepat ia berseru, Hah, katanya Tong Hong Kau Chu mengirim utusan untuk mengantar kado padaku, kado yang dia kirim ini sungguh luar biasa, kiranya orang yang bicara di Leng Kui Kok tadi memang betul adalah kahpo, itu utusan Tong Hong Put Pei. Karena suaranya telah dikenali Leng Ho U Tiong, dengan bergelak tertawa ia pun berkata, pintar sekali Leng Ho U Kong Chu, dalam sekejap saja dapat mengenali suara Chai He. Orang pintar tentu tidak mau telan pil pahit, jelas sekarang Chai He sudah berada di atas angin dengan sedikit tipu muslihat licik kami, maka sementara ini maukah Leng Ho U Kong Chu menyerah kalah saja Wibin Chun Tiong siakah po, si muka kuning dari Mokau ini sengaja bicara di muka dan mengakui dirinya memakai tipu muslihat licik, dengan demikian ia tidak perlu takut didamperat oleh Leng Ho U Tiong akan akal busuknya itu. Dengan tarikan Leng Ho U Tiong bergelak tertawa, suaranya menggetar angkasa pergunungan dan berkemandang, katanya, aku dan kedua Ciampo dari Siow Lim dan Bu Tong Pei mengobrol iseng di sini, kukira yang ada di sini adalah teman baik semua sehingga tiada mengadakan penjagaan apa-apa sehingga kena diselomoti oleh kaheng, sekarang apa mau dikata, tidak mengaku kalah juga tak bisa lagi, baik sekali jika begitu, kata kah po. Selamanya Tong Hong Kau Chu sangat menghormati tokoh Angkatan Tua Dunia Persilatan, beliau juga sangat menghargai tunas Angkatan Muda. Apalagi Y.I.M. Sio Chia sejak kecil tinggal bersama Tong Hong Kau Chu, melulu mengingat pada Y.I.M. Sio Chia saja masakah kami berani berlaku kasar kepada Leng Ho U Kong Chu, Leng Ho U Tiong mendengus dan tidak menanggapi. Sebaliknya Hang Ting dan Tiong Hai telah memeriksa keadaan sekitarnya ketika Leng Ho U Tiong bertanya-jawab dengan kah po. Mereka melihat belasan berdi layar sama diacungkan ke arah mereka, bila mereka turun tangan berbareng umpamanya, andaikan sebagian musuh dapat dirobohkan, tapi suka rasanya untuk membersihkan musuh yang tak diketahui berapa banyaknya. Asal salah satu berdi layar racun itu sempat menyemburkan airnya, jiwa ketiga orang tentu melayang seketika. Karena itu mereka hanya saling pandang belaka, dari sorot meti mereka mempunyai suatu pendapat yang sama, tidak boleh bertindak secara gegabah. Dalam pada itu terdengarkah po bicara pula, jika Leng Ho U Kong Chu sudah mau mengaku kalah, maka segala persoalan menjadi beres. Ketika berangkat aku dan siang ke An Hyante telah dipesan oleh Tong Hong Kau Chu agar mengundang Leng Ho U Kong Chu beserta Hong Tiang Tai Su dari Xiao Lim dan Chiang Bun To Tiang dari Butong Su dimampir ke Hek Bokoh untuk tinggal barang beberapa hari. Sekarang kalian bertiga kebetulan berada di sini semua, maka kalau sekarang juga kita berangkat bersama, bagaimana pendapat kalian kembali Leng Ho U Tiong mendengus? Ia pikir di dunia ini masakah ada urusan senak ini, asalkan pihaknya bertiga diberi kesempatan meninggalkan jembatan gantung itu, untuk mengatasi kah po dan begundalnya boleh dikata pekerjaan yang tidak sulit. Benar juga, segera terdengarkah po menyambung, namun ilmu silat kalian bertiga teramat tinggi, bila di tengah jalan kalian ganti pikiran dan tidak mau menuju ke Hek Bokoh, maka sukarlah bagi kami untuk menunaikan tugas, tanggung jawab yang berat ini terpaksa menyuruh aku meminjam tiga belah tangan kanan kepada kalian, pinjam tiga belah tangan kanan Leng Ho U Tiong menegas. Benar, jawab kah po. Silakan kalian bertiga menebas tangan kanan sendiri-sendiri, dengan demikian lega lah hati kami, ha 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 ha. Kiranya demikian keinginanmu, seru Leng Ho U Tiong dengan tertawa. Tong Hong Put Pai rupanya takut kepada ilmu silat kami bertiga, maka sengaja memasang perangkap ini untuk memaksa kami menebas tangan kanan sendiri, jika kehilangan tangan kanan dengan sendirinya kami tidak mampu main pedang lagi dan dia boleh tidur dengan nyenyak tanpa khawatir lagi, tidur nyenyak tanpa khawatir si mungkin juga tidak, kata kah po. Yang jelas Y.I.M. Ingo Heng akan kehilangan bala bantuan yang kuat sebagai Leng Ho U Kong Chu, maka kekuatannya tentu akan menjadi jauh lebih lemah, hektometer, kata-katamu benar-benar belak-belakan tanpa tedeng aling-aling, ujar Leng Ho U Tiong. Cai Hai seorang pengecut tulen, jawab kah po. Lalu ia lantangkan suaranya, Hong Ting Tai Su dan Tiong Hai Tiong, kalian lebih suka mengorbankan sebelah tangan atau lebih ingin jiwa melayang di sini? Baiklah, jawab Tiong Hai. Tong Hong Put Pe ingin pinjam tangan, biarlah kita pinjamkan padanya. Cuma kami tidak membawa sesuatu senjata, untuk menebas lengan menjadi sukar, baru habis ucapannya, tiba-tiba sinar putih gemerdet, sebuah gelang baja terlempar dari jendela sana. Bulat tengah gelang baja itu mendekati satu kaki, antara 30 senti, dengan pinggiran yang tajam. Di tengah gelang ada satu palangan yang digunakan pegangan tangan, bentuk gelang demikian adalah sejenis senjata yang tidak terdaftar dalam senjata umum, biasanya dipakai sepasang gelang baja semacam ini dan disebut kian kun goan. Karena lenghou tiong berdiri paling depan, maka cepat ia tangkap gelang baja itu. Ia meringis melihat senjata itu dan mengakui kelicikan kah po. Pinggiran gelang baja itu sangat tajam, sekali bergerak saja sebelah lengan pasti akan tertebas kutung. Tapi kalau diputar, lantaran bentuknya bundar kecil, betapapun sukar menahan air yang disemprotkan. Jika kalian sudah setuju, nah, lekas kerjakan bentak kah po dengan suara bengis, jangan kalian mengulur-ulur waktu untuk menunggu datangnya bala bantuan. Aku akan menghitung dari 1 sampai 3. Jika kalian tidak lekas mengutungi lengan sendiri, serem tak air racun akan disemburkan. 1. Di bawah ancaman kah po itu, terpaksa lenghou tiong mencari jalan keluar, katanya dengan suara lirih kepada kedua kawannya, aku akan menerjang ke depan, harap kedua ciam po ikut di belakangku. Jangan kata tiong hai. Dalam pada itu kah po telah berseru pula, dua lenghou tiong angkat gelang baja tadi, ia pikir hangting dan tiong hai adalah tamu, betapapun tak boleh membuat susah kedua orang itu. Kalau musluh mengucapkan 3 nanti segera ku sambitkan gelang baja ini, lalu ku terjang sambil putar lengan baju, asalkan air berbisa itu semua tersemprot ke tubuhku, maka kedua lo ciam po itu tentu ada kesempatan untuk lolos. Sementara itu kah po telah berseru pula, semuanya siap, hitungan terakhir tiga pada saat yang sama itulah, tiba-tiba terdengar suara bentakan seorang perempuan di dalam lengku ikut itu, nanti dulu menyusul sesosok bayangan hijau melayang tiba dan mengadang di depan lenghou tiong. Ternyata ingin adanya. Sebelah tangan ingin tampak goyang-goyang di belakang tubuhnya, lalu serunya menghadap ke sana, kah siok-siok, betapa cemerlangnya nama Wibin Cuncia di dunia kangou, mengapa sekarang melakukan perbuatan rendah seperti ini urusan ini? Toa siok-siok, harap engkau menyingkir dulu, janganlah ikut campur jawab kah po. Apa yang kau lakukan di sini tanya ingin pula. Tonghong siok-siok suruh kau bersama siang kean siok-siok mengantar kado untuk ku, mengapa kau kena disogok oleh cow lengtan dan berbalik memusuhi ketua hingsan pei siapa bilang aku terima sogok dari cow lengtan kah po menyangkal. Aku mendapat perintah rahasia tonghong kau cu agar menangkap lenghou tiong. Terima kasih telah menonton!